Intro Test TWK bersama Klub Matematika Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama Berikut ini yang bukan merupakan hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan merupakan urayan rinci dari proklamasi kemerdekaan RI B. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat C. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 D. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 E. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun Kita berikan penjelasan di sini Hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan merupakan urayan rinci dari proklamasi kemerdekaan RI Yang kedua, Pancasila yang diremuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat Yang ketiga, jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 Tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Poin keempat, kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dari berdasarkan pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jadi jelas di soal nomor satu yang bukan merupakan hubungan dasar negara Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jawaban yang E Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup harus diikuti secara mutlak dan tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun Oke lanjut kita ke soal berikutnya di soal yang kedua Di soal yang kedua, perbedaan Pancasila dengan ideologi sosialisme dalam aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat adalah titik-titik-titik A. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat Sedangkan dalam ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu Jawaban yang B Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat Sedangkan dalam ideologi sosialisme, individu lebih penting dari masyarakat C. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat Sedangkan dalam ideologi sosialisme, negara memiliki posisi utama dibandingkan individu dan masyarakat D. Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat Sedangkan dalam ideologi sosialisme masyarakat, individu dan negara memiliki kedudukan yang sama Sedangkan jawaban yang E Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat Sedangkan dalam ideologi sosialisme, suara mayor lebih utama daripada minoritas Kita berikan penjelasan di sini Dalam ideologi Pancasila, individu dan masyarakat diakui keberadaannya Individu baru memiliki arti jika hidup di tengah masyarakat Sedangkan dalam ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu Jadi di soal nomor 2, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A Oke lanjut kita ke soal berikutnya di soal yang ketiga Di soal yang ketiga ini, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI Menghasilkan titik-titik-titik yang dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 Bertugas menyusun dasar negara Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalis Dan 4 orang dari pihak Islam Tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara Yang dikenal dengan piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin Yang berisikan 5 poin Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya B. Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga, persatuan Indonesia Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Di sini piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan perubahan pada sila pertama Yaitu pada sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Di sini didasarkan pada berbagai pertimbangan Mengenai sebuah negara kesatuan Jadi, di soal nomor tiga di sini Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI Menghasilkan piagam Jakarta Yang dilaporkan dalam sidang pleno BPUPKI Selanjutnya di soal yang keempat Dalam hal penggunaan lambang negara Ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara Gambar presiden atau wakil presiden Penggunaannya adalah sebagai berikut A. Lambang negara diletakkan di sebelah kiri lebih tinggi Daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden B. Lambang negara diletakkan di sebelah kanan lebih tinggi Daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden C. Lambang negara diletakkan lebih rendah Daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden D. Lambang negara diletakkan sejajar Daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden E. Lambang negara diletakkan bertingkat daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden Kita berikan penjelasan di sini Dalam hal penggunaan lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara dan gambar presiden atau wakil presiden Penggunaannya adalah sebagai berikut Yaitu lambang negara diletakkan di sebelah kiri lebih tinggi daripada bendera negara dan gambar presiden dan wakil presiden Jadi di soal yang keempat di sini jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang A Oke lanjut kita ke soal berikutnya di soal yang kelima Di soal yang kelima ini berikut ini yang bukan merupakan landasan pendidikan Pancasila adalah A. Landasan historis B. Landasan moral C. Landasan yuridis C. Landasan kultural Atau E. Landasan filosofis Landasan pendidikan Pancasila berdasarkan pada keputusan dikti nomor 26 ke tahun 2000 antara lain sebagai berikut Yaitu landasan historis, landasan yuridis, landasan kultural, dan landasan filosofis Jadi yang bukan merupakan landasan pendidikan Pancasila adalah pilihan jawaban yang B Landasan moral Selanjutnya kita masuk ke soal yang keenam bersama klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Berikut ini yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab Yang berkaitan dengan HAM adalah A. Berani membela kebenaran dan keadilan B. Cinta tanah air dan bangsa C. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan D. Tenggang rasa pada orang lain E. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia Nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab Yang berkaitan dengan HAM antara lain adalah sebagai berikut Yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia Dua, saling mencintai sesama manusia Tiga, tenggang rasa kepada orang lain Tiga, empat, tidak semena-mena kepada orang lain Lima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Enam, berani membela kebenaran dan keadilan Tujuh, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain Jadi yang bukan merupakan nilai praktis yang ditunjukkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab Yang berkaitan dengan HAM adalah pilihan jawaban yang B Cinta tanah air dan bangsa Oke lanjut kita masuk soal berikutnya di soal yang ketujuh Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan A. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma adanya kompromi politik B. Pancasila dipahami berdasarkan pengertian Pancasila sebagai filsafat sosial C. Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi D. Pancasila dipahami berdasarkan fungsinya yang telah menyimpang dari Pancasila E. Pancasila dipahami berdasarkan maknanya secara global dan menyeluruh Kita berikan penjelasan di sini Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi Pancasila diimplementisikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama Jadi jelas sekali di soal nomor 7, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C Lanjut kita masuk ke soal yang ke-8 Di soal yang ke-8, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia... A. 1 B. 1 dan 2 C. 2 D. 2 dan 4 Atau E. Sila ke-3 Alenia ke-3 ya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Dirumuskan dan terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya dalam Alenia ke-2 dan ke-4 Jadi jelas di soal nomor 8, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang D Oke lanjut kita ke soal berikutnya di soal yang ke-9 Latihan tes TWK bersama Klub Matematika Di soal nomor 9 disini salah satu bentuk penyimpangan Pancasila Yaitu dengan adanya pelaksanaan sistem pengambilan suara dengan jalan voting Pernah terjadi di Indonesia yaitu pada masa titik-titik-titik A. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendement B. Konstitusi RIS C. Orde Rama D. Orde Baru atau E. UUDS Konstitusi RIS berlaku sangat singkat di Indonesia Karena dianggap tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1950 Diberlakukanlah UUDS tahun 1950 Walaupun dasar negara yang digunakan masih Pancasila Namun pelaksanaan sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat digantikan dengan pengambilan suara atau voting Jadi di soal nomor 9 jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B Oke lanjut kita ke soal yang ke-10 Latihan tes TWK bersama Klub Matematika Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari titik-titik-titik jumlah anggota DPR A. 1 per 2 B. 1 per 3 C. 2 per 3 D. 1 per 4 Atau E. 3 per 4 Kita berikan penjelasan di sini Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama Tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang Dan jumlah totalnya tidak lebih dari 1 per 3 jumlah anggota DPR Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden Anggota DPD berdomisiri di daerah pemilihannya Tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun Jadi di soal nomor 10 jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1 per 3 dari jumlah anggota DPR Oke, demikian latihan sederhana tentang tes TWK Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya Jangan lupa klik like dan subscribe Terima kasih Terima kasih